Hubungannya dengan Nikita Mirzani memanas, Dewi Persik. Aku pengen satu ring tinju. Hubungan Dewi Persik dan Nikita Mirzani kembali memanas, sang pedangdut ingin dipertemukan dalam satu ring tinju. Nama Dewi Persik dan Nikita Mirzani memang tak luput dari kontroversi. Selama ini, Nikita Mirzani dan Dewi Persik memang kerap berseteru. Kini, hubungan Dewi Persik dan Nikita Mirzani kembali memanas. Nikita Mirzani awalnya menyebut Dewi Persik melakukan kebohongan soal kekasihnya yang berprofesi sebagai pilot. Lantas, Dewi Persik membalas ejekan-ejakan lain soal kehidupan Nikita Mirzani. Dikutip dalam siaran langsung Dewi Persik dalam akun TikTok, ia menantang Nikita Mirzani untuk duel tinju. Nggak usah live say, gue pengennya jadi satu ring tinju say, jelas Dewi Persik. Dewi Persik pun mengaku tak pernah menyenggol Nikita Mirzani. Nggak ada yang menyenggol, ujar Dewi Persik. Kemudian, Dewi Persik menyinggung sosok anak yang durhaka. Diketahui, Nikita Mirzani belakangan ini memang berseteru dengan putrinya, Loli. Melihat hal ini, Dewi Persik meminta Nikita Mirzani untuk introspeksi diri. Hei kita itu harus introspeksi diri, jangan bilang dikit-dikit anak durhaka, kata Dewi Persik. Dewi Persik menyebut soal orang tua yang durhaka kepada anak. Lantas, ia menyebutkan soal dalil orang tua yang durhaka kepada anaknya. Orang tua yang durhaka sama anaknya juga ada, aku pernah baca pengajian mama dede orang tua yang durhaka itu satu, apabila dia tidak memberikan nama yang baik, kedua tidak memberikan kasih sayang atau menelantarkan, ketiga aku lupa, jelas Dewi Persik. Sementara itu, banyak orang yang menduga keributan ini hanyalah settingan belaka. Namun, Dewi Persik membantah hal tersebut. Dewi Persik pun turut menyinggung sempat melakukan settingan dengan Nikita Mirzani saat masih aktif tampil di televisi. Gak ada settingan say, cuma dulu pernah sekali pas di trans dia masih kepakai, gak ada settingan gue gak mau, tutur Dewi Persik. Selain itu, Dewi Persik menyinggung soal pamer harta kekayaan. Dewi Persik menilai orang yang kaya raya tak akan pernah memamerkan hartanya. Bagi aku orang kaya itu gak pernah pamerin hartanya di Google, jelas Dewi Persik. Pun Dewi Persik juga menyinggung soal gaya berpacaran Nikita Mirzani selama ini. Dewi Persik menyebut Nikita Mirzani kerap mengunjungi kekasihnya di luar negeri. Ah si Mirzina kalau mau zina ke Inggris, kata Dewi Persik. Lantas, Dewi Persik membandingkan dengan dirinya sendiri. Dewi Persik mengaku ingin menggunakan uangnya ke tanah suci daripada mengunjungi kekasihnya di luar negeri. Ah kalau gue mending gue pakai kemekah buat sholat, ngaji, terang Dewi Persik. Terima kasih telah menonton!